Pemirsa, kini saatnya kami mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah wilayah melalui kamera pantauan CCTV milik Korlantas Polri. Untuk informasi selama kapnya akan disampaikan oleh petugas NTMC Polri, Brigadir Susan langsung dari studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Susan, silakan dengar laporan Anda. Baik, terima kasih gemar dan juga Febrian. Selamat pagi pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia. Dan untuk lokasi yang pertama, saya ajak pemirsa mari kita pantau bersama, tepatnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus, yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati pada pagi hari ini memang sudah terlihat mulai terkiraan pada kawasan ini, namun kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam keadaan yang normal. Dan dari arah Lebak Bulus, yang akan menuju ke arah Bintaru, Pramai dan Lancar, memang perlambatan kecepatan kendaraan ini mulai terjadi menjelang traffic light, namun selama lepas traffic light, kendaraan masih dapat melaju dengan normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, perlu kami himbau untuk selalu berhenti di belakang bagi para pejalan kaki yang berada di sana. Dan juga bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu mengantisipasi banyaknya para pedagang yang turun ke traffic light untuk menawarkan satu faktor terjadinya antrian pada kawasan ini. Dan di lokasi yang kedua, saya ajak Pemirsa kita pantau di traffic light Coca-Cola, Jakarta Timur. Kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, Pemirsa dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk. Pada pagi hari ini terpantau cukup ramai dan lancar. Terlihat perlambatan dan antrian terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal pada kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, untuk kami himbau selalu patuhi aturan dalam dan menerobos jalur berlawanan arah pada kawasan ini. Sedangkan dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Antisipasi banyaknya para pedagang yang menawarkan dagangannya di traffic light yang menjadi salah satu faktor terjadinya antrian panjang di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan di lokasi yang ketiga, saya ajak Pemirsa mari kita pantau, tepatnya di Jawa Barat di Mega Mall Karawang. Kondisi lalu lintas pada pagi hari ini terpantau masih relatif lancar dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura dan dari arah sebaliknya dari Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparef maupun dari Jalan Tuparef yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani masih terpantau lancar pada kawasan ini. Meskipun lancar, kami mengimbau untuk selalu waspada dan selalu berada di jalur yang benar sesuai dengan ketentuan dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan di lokasi yang terakhir, kami ajak Pemirsa kita bergeser ke Palembang, tepatnya di Karitas. Kondisi lalu lintas pada pagi hari ini peningkatan terlihat, antrian juga mulai terlihat di traffic light. bagiannya akan melintas dari kawasan ini untuk berhati-hati. Dari Jalan Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke Veteran terpantau cukup ramai lancar dan dari Jalan Atmo yang akan menuju ke Simpang Sekip juga terpantau cukup padat pada pagi hari ini. Mengingat memulainya jam perkantoran, untuk itu kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu berkonsentrasi dan juga mengantisipasi dikarenakan di kawasan ini dilintasi oleh para pesepeda untuk itu selalu berkonsentrasi saat. Dan Pemirsa berdasarkan data dari IRSMS Kor Lantas Polri angka kecelakaan lalu lintas, di seluruh Indonesia 1x24 jam telah terjadi 161 kasus laka lantas dengan recihan 31 meninggal dunia, 33 luka berat dan 257 luka ringan. Dan dari 161 kasus laka lantas ini, 96 persen terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami selalu mengimbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga menjaga batas kecepatan kendaraan Anda ketika berkendara. Dan perlu kami informasikan bahwa Polri sudah menggelar operasi zebra yang sudah dimulai dari kemarin hingga berakhir di tanggal 27 Oktober 2024. Operasi zebra ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan jika Anda ingin mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center kami di 9-1-1-9. Ingat selalu utamakan keselamatan diri Anda dikarenakan ada keluarga yang menunggu di rumah. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Susan atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.